Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, good morning semuanya. Good morning. Gimana keadaannya habis hari libur? Gimana masih nyaman? Masih kurang, Pak. Masih kurang liburannya? Masih pengen libur? Ya. Siapa hari ini libur? Sudah, ini kan sudah hari Senin. Sudah hari Senin. Tetap kita harus memulai kegiatan pembelajaran. Walaupun mungkin anak-anak masih ada yang, Pak, aku tuh masih capek. Pak, aku tuh masih, apa namanya, bosen. Aku masih pengen libur. Walaupun seperti itu, ya tetap kita harus menikmati hari ini dengan cara belajar. Oke. Namun sebelum itu, untuk ketua kelasnya, coba yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Kevin bisa dipimpin untuk kegiatan berdoa. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pro'al selesai. Oke. Terima kasih ya. Mas Kevin memimpin kegiatan berdoa untuk pagi ini. Nah, seperti biasa, dengan melalui berdoa, semoga bisa membuat kesibukan hari ini bisa lebih apa namanya, mudah. Bisa membuat kesulitan hari ini bisa lebih mudah. Mungkin yang hari ini masih meriang dengan berdoa, semoga diberi kesehatan ya. Karena hujan datang itu kayak habis subuh ya. Jam lima itu baru hujan. Setengah enam itu. Ya, jadi Mbak Perni pun juga posisi masih di rumah. Ya, karena cuacanya juga tidak sahabat. Ada nggak yang di rumahnya nggak hujan pagi ini? Hujan semua? Hujan semua? Ya, hujan semua. Sabar ya. Hujannya? Terus banget di rumah? Iya. Berarti rumahmu botor, no? Tidak. Nah, itu tadi kan Pak pernah tanya. Ada nggak yang di rumahnya hujan? Nah, itu Pak terus banget. Berarti di rumahmu botor semua itu. Udah, Pak. Masuknya itu yang di luar ya. Tahu. Berarti rumahmu aman semua ya. Nggak ada yang bocor ya. Kegiatan kita pagi ini anak-anak kemarin Pak pernah sudah mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan PTS yang materinya secara berurutan itu ada mulai di tema 6. Oke, nanti kita akan PTS tema 6 sama tema 7. Berarti artinya ini sudah kita review saja. Nanti untuk tema 9 kurang sikit. Nanti kita selesaikan mendekat waktu saja. Ya. Karena ini kita pertemuan jaring. Ingat selama 2 minggu ini kita kegiatan pembelajarannya melalui jaring ya. Namun demikian dari Pak Wali Kota Pak Indra Priyadi. Sudah ada yang pernah ketemu Pak Indra Priyadi belum? Ya. Udah ketemu Kevin. Dimana, Ving? Di lab school waktu kelas 2. Tidak pernah. Selain di lab school siapa yang udah pernah ketemu caliman-caliman gitu? Tuh, Dito. Dito ketemu di mana? Di lab school. Nah, Dito. Selain di lab school. Tidak pernah. Isan udah pernah ketemu? Belum. Tadi kok ngacung gini tangannya? Bukan. Tadi minum. Eh, minum. Belah tangannya gini tadi kok. Belum pernah ketemu ya? Siva belum pernah ketemu. Ini kalau Pak Peranan disini di rumah susahnya begini ya. Gangguannya banyak. Anak yang manggil. Sama kayak kalian. Nanti mamanya manggil. Nanti ada bedeng. Ngomong. Unteng ngomongnya. Nah. Apa namanya? Kita mulai dari membahas. Untuk hari ini kita akan membahas sesuatu materi. Namun sebenarnya Pak Peranan mau bertanya dulu. Siapapun nama yang keluar seperti biasa silahkan monitor suaranya. Di-onkan ya untuk soundnya. oke. Selamat ya. Gue atanya terus. Aduh, Alhamdulillah. Aku, aku tuh dedekan. Selamat ya untuk siapa namanya? Itu. Untuk Mas Dito. Dito, Pak Peranan ucapkan selamat. Oke, Dito. Dinyalakan itu untuk monitor suaranya. Dito, ini kamu tahu enggak Dito tentang proklamasi? Proklamasi itu ya apa? Setahu kamu coba teripakan proklamasi itu enggak gimana, Toc? Kayak pas itu Presiden Soekarno proklamasi Indonesia merdeka. Terus? Ya udah. Kapan itu proklamasinya? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari apa itu? Tahu enggak? Enggak. Nah, ini pertanyaan untuk semuanya. Sekarang silakan kamu kalau main HP atau apapun cari. Nah, sekarang yuk. Cari hari apakah? 17 Agustus 1945. Yuk coba silakan dicari. Hari Jum'at, Pak. Hari Jum'at, Pak. Hari Jum'at. Tepat sekali. Jadi, 17 Agustus 1945 itu itu bertempatan dengan hari Jum'at. Saat itu saat kegiatan ibadah puasa. Yo, Nares. Gambarnya yang bagus. Kalau dikasih foto profil ini. Oke ya. Jadi, proklamasi itu terjadi pada hari Jum'at. Banyak sekali itu tokoh-tokohnya. Tidak apa, Pak? Tidak apa, Pak? Jum'at. Proklamasi itu terjadi pada hari Jum'at. Tokoh-tokoh yang terlibat berapa aja, Pak? Wah, banyak. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses proklamasi itu sangatlah banyak. anak-anak sudah pernah diberi cerita. Harusnya sudah. Buahnya sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah. Harusnya sudah. Yang sempat hilang kertasnya, Pak. Hah? Nah, ini. Ini sedikit materi yang ada. Ini di tempat sampah. Ini tentang materi proklamasi Republik Indonesia. Nah, ini kita anggap sebagai proses di mana perjuangan melawan gajah ya. Itu diawali dengan adanya proses Perang Dunia yang kedua. Yang terjadi di dunia. Karena saat terjadi Perang Dunia yang pertama, kemudian terjadi lagi Perang Dunia yang kedua. hanya terjadi ini ya, anak-anak. Ketika Perang Dunia, saat itu Jepang yang menang ya, saat itu bisa mengalahkan beberapa negara sebutu, kemudian Jepang ini masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah laut. sebenarnya karena saat itu tempat yang paling mudah untuk disangkau sebagai alat transportasi itu di Indonesia melalui laut, Jepang masuk ke sana itu melalui laut. Ketika proses itu, itu peralihan dari Indonesia dijajah oleh negara Belanda ke negara Jepang yang otomatis dimana banyak hal-hal yang berubah anak-anak. Ini ada pengerak Amerika ini. Beberapa daerah masih dikuasai oleh oleh apa namanya negara Amerika. Ini harus anak-anak ketahui. Saat itu Jepang itu meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengalahkan Malaysia. Pada bulan Juli tahun 1944, Jenderal yang bernama Kuniaka Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia nantinya akan diperbolehkan untuk merdeka. Sebentar ya. Sebentar, ini ada anaknya Pak Perdana dulu. Sampai jumpa. Oke, minta maaf ya. Ada iklan. Kalau di rumah itu iklannya banyak. Ada nanti anaknya lewat, kucingnya lewat, terus apa yang Pak Pau-Pau lewat, tiba-tiba ada lagi leker-leker lewat, lewat semua. Sampai mana kita tadi? Sampai proses tadi yang oke. Nah, pada 1 Maret 1945, Jenderal dari Jepang tadi yang bernama Kaiso tadi, membentuk buah lembaga atau tim yang namanya Dobritsu Jumbi Korsakai, artinya yang disingat dengan BPUPKI. Badan Melitik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang ini secara resmi karena memang yaudahlah ini Indonesia kita beri kemerdekaan, namun secara-nya mereka harus membantu Jepang melawan Amerika yang sebetulnya saat itu. Tugas dari BPUPKI ini mempersiapkan lembaga-lembaga atau latihan nasional, melatih, melitih calon pemimpin negara yang baru Jepang secara tersirat anak-anak itu ingin memberikan Indonesia Merdeka. Namun ada maksud dibalik itu. Maksudnya adalah agar Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan utuh bicara yang mungkin saat itu disadari ada juga yang tidak mengadari. Kita memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan. Ada pun tujuan dari BPUPKI menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk dan yang untuk persiapan kemerdekaan. Sebenarnya ada 63. Salah satunya ada dokter Rajiman Widio Diningrat, Raden Panji Suroso, ada juga tokoh lain seperti Soekarno, kemudian ada Muhatta juga ada, Suriak Surabina juga ada, tapi itu mulai dibuka secara untuk kegiatan BPUPKI-nya. Di forum itu kebanyakan yang terlibat adalah kaum tua dan kaum muda. Walaupun mayoritas itu berasal dari kaum tua. Nah ini BPUPKI dilaksanakan pertama pada tanggal 29-1 Juni. Ini sampai Juni tujuan membentuk dasar negara. Ketika nanti sudah merdeka, oh dasar negara apa sih yang kita gunakan? Itu mereka yang membentuk. Itu belum ada yang namanya UUD. Itu belum ada saat itu. Masih kancang semua. Nah ini salah satunya ada Muhammad Yamin. Pada saat kegiatan pertemuan itu itu mengusulkan tentang beberapa landasan. Ada landasan pri kebangsaan, ada pri kemanusiaan, pri ketuhanan, kerakyatan, dan sejahtera. Saat itu belum ada sila anak-anak. Belum ada sila. Kemudian ada lagi Prof. Supomo. Itu juga mengusulkan untuk dasar negara. Ada membahas tentang persatuan, kekeluargaan, mufakat demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Ini kalau dari Supomo. Kemudian pada tanggal 1 Juni, ini ada lagi tokoh yang lain anak-anaknya. Dari Insinyur Soekarno yang mengusulkan saat itu beberapa landasan untuk dasar Pancasila. Yang saat ini mayoritas pada tanggal ini nanti dijadikan sebagai hari Pancasila. Tentang kebangsaan Indonesia, internasional atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, serta kesejahteraan sosial. Namun, sayangnya saat itu ketuhanan diberikan pada nomor 5. Ini muncul banyak pertentangan bahwa harusnya ketuhanan itu tidak di posisi yang paling bawah. Akhirnya saat itu kalau masih susah dalam menentukan merumuskan dasar negara, dibentuklah yang namanya Panitia 9. Yang khusus untuk merumuskan dasar negara. Dengan ketua Soekarno dan wakilnya Hatta. Lagi juga anggotanya ada Ahmad Subardo, terus Abikusno Cokro Suyono, ada Wahid Hashim dari NU juga, ada Muhammad Yamin, terus ada Amarami Saji Agus Salim. Jadi ada 9 tokoh yang diminta untuk mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945. Ini membahas untuk dasar negara yang saat itu akhirnya dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Yang ini isinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dibentuk di Jakarta oleh Panitia 9. BPU-PKI itu fungsinya membentuk dasar negara yang BPU-PKI. Jadi ada dua anak-anak. Ini pada tanggal 7 Agustus. Karena udah jadi rancangannya. Wah kita mau ini udah jadi. Kemudian dibentuk tugas atau tim yang lebih jelas untuk persiapan kemerdekaan. Dikenal dengan nama Dokuritsu Dumbi Inkay. Kalau tadi itu Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kalau ini Dokuritsu Jumbi Inkay. Yang dikenal atau juga dengan PPKI. Ini Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ini udah dibentuk panitia persiapan. Kalau tadi masuk perencanaan. Basar negara macam-macam. Kalau ini udah dibentuk untuk panitia persiapan kemerdekaan. Itu jadi proses anak-anak dari mulai selisihnya Jepang sama sekutu karena Jepang udah mulai menang di perang. Kemudian saat itu apa namanya sekutu udah mulai ingin kembali menjajah di tempat kita. kemudian Jepang meminta tolong meminta tolong kepada siapa? Kepada bangsa Indonesia saat itu agar mau membantu untuk perang melawan sekutu. Caranya bagaimana sama-satunya tadi? Dengan memberikan janji janji kepada Indonesia bahwa nantinya mereka akan diberi ke merdekaan. Janjinya seperti itu. Oke. Nah sekarang mau tanya. Sekarang nggak pernah mau tanya. Biasa yang namanya keluar nanti nggak pernah tanya. aku panik sekali. Oke. Nisa. Kita salsabila kairu Nisa. Alhamdulillah nggak aku. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Sekarang Nisa. Mana Nisa nih? ada loh Nisa. Oh ini. Oke Nisa. Kira-kira apa yang terjadi Nis? Setelah adanya PPK itu Nis? PPK udah jadi tuh. Ya. PPK udah jadi. Wah terus perancakan undang-undangnya udah jadi. Oke ya. Nah terus apa namanya? membuat kembali setelah itu PPK ini. Wah yang lebih apa namanya? Lebih jelas nih kita buat buat ini aja gitu. Ada PPK ini. Nah setelah itu yang terjadi kira-kira menurutmu apa Nis? Kira-kira Nis? Coba. Menurutnya Nisa coba. yang terjadi apa Nis? Menurutmu Nis? Nis? Kok jem? Menurutmu kalau PPK itu udah itu kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa membantu? Yo coba Mita. Bita apa? Oh ya Bita Coba Bita Bita gimana BIT menurut BIT? Setelah itu yang terjadi apalagi kira-kira BIT? kira-kira mau ada proses kemerdekaan enggak itu? Jadi apa enggak kira-kira? Coba Isan Bermanasan menurut Nisan Kan udah ada BPUPKI itu kemudian ada PPKI kira-kira habis itu mau diterusin enggak itu tugasnya? Diterusin? Diterusin Terus habis itu apa yang terjadi? Terus 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 Nabra Nabra Merdeka Masa kasus Merdeka? Masa sih? Oklamasi dulu kah? Oh sebelumnya? PPK dibubarkan Oh betul itu dibubarkan dulu bener dibubarkan dulu bener itu minta jadi karena PPKI udah ada BPUPKI dibubarkan sudah masuk panitia PPKI apa tadi? Dokuritsu Jundi In Inai Nah ini berikutnya Ketika sudah masuk proses apa namanya PPKI ya anak-anak sudah masuk ke proses PPKI ternyata itu tidak sejalan sesuai apa yang dipredisikan itu tidak sesuai ketika mereka udah coba untuk merumutkan mereka coba untuk apa namanya pempersiapan yaudah nanti kita gini kita gini tapi ternyata di dunia internasional saat itu terjadi perangan salah satunya dari Belanda jadi Belanda yang telah menguasai Indonesia selama tiga setengah abad kemudian diambil Jepang nah kemudian terjadilah perang saat itu jadi Belanda ingin kembali merebut apa namanya kekuasaan yang ada di tempat kita sama dengan seputus pun juga terjadi peperangan di mana-mana namun saat itu memang posisi karena Jepang itu masih dibantu oleh rakyat Indonesia masih diberi kemenangan nah tadi kembali lagi ke apa namanya tadi PPKI ini ada beberapa tim ada Ahmad Subarjo juga ada Insinyur Soekarno ada Muhammad Hatta ada yang lain-lain itu mencoba untuk menggagas sebuah kemerdekaan dengan Bantan Jepang saat itu nah ini karena saat itu Insinyur Soekarno itu memiliki kemampuan untuk mengarasikan dengan bagus mampu menggelurakan semangat rakyat jadi Soekarno ini sering berdunjuk untuk menjadi proklamator artinya yang berpidato di depan umum untuk memberikan semangat memberikan jiwa patriotisme kepada bangsa Indonesia namun saat itu dari pihak Jepang itu memberi batasan-batasan pertentu nah saat itu ya ada ada peta peta itu merupakan badan atau militer yang dibentuk oleh Jepang tepatnya di mana Rengas Tengok yaitu mengadakan kegiatan pertemuan yang bawasannya pada saat itu di Jepang sana di militer Jepang itu mendapatkan kabar bahwa peperangan terjadi antara sekutu dan Jepang yang salah satunya Jepang menyerang langsung ke maaf Amerika menyerang langsung ke daerah Jepang yang saat itu menyerah saat itu menyerah menyerah karena sekutu di sana melakukan bom yang sangat terkenal bom apa nama itu bom atom di daerah mana Tau Saki itu ada juga tokoh ketika itu yang di Indonesia yang namanya Laksamana Muda itu sekarang udah posisinya di Indonesia mereka mendukung nih ya secara sembunyi-sembunyi yaudah silahkan rapat di tempat BPUPKI ya karena tahu juga saat itu ada banyak pemuda-muda yang tahu bahwa oh ternyata itu Jepang sudah kalah dari Jeputu ya udah ada yang tahu maka dari itu proses unit apa namanya sebentar Pak berangkat tes dulu tesnya habis tes laptop aku dengannya tes oke maaf tadi cas laptopnya harus dicaskan nah ini dengan berposisi di Laksamana Muda Maida ya jadi karena mereka tahu tuh bahwa Jepang sudah kalah mereka mempercepat untuk siapan kemerdekaan dalam keadaan yang apa namanya cepat mereka mempersiapkan untuk kemerdekaan namun pada saat itu ya yang generasi tua-tua itu berpendapat jangan dulu nanti dulu nah tapi yang muda-muda yang para pemuda-pemuda Indonesia itu pengen cepat merumuskan kemerdekaan saat itu ya pokoknya bagaimanapun harus dirumuskan ya nah setelah itu setelah itu iklan 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 ya gak apa ya gimana nah setelah itu mulailah ya karena mereka diminta untuk para kaum muda akhirnya para kaum-kaum tua ini seperti Insul Soekarno Muhammad Hatta mencoba untuk menguruskan merumuskan proklamasi pada malam harinya ya ada Ahmad Subhardo ada Muhammad Hatta ini ada Insul Soekarno kemudian menuliskan teks proklamasi jadi yang anak-anak cari di youtube itu yang tertaksinya tulisannya masih apa namanya pencantangan itu merupakan teks proklamasi yang sesungguhnya nah seperti ini itu merupakan teks proklamasi yang sesungguhnya itu asli ya tidak dalam nah kemudian setelah dirumuskan untuk kalimatnya untuk dideklamasikan itu diminta untuk salah satu dari pemuda yang ada di situ yang bernama Sayuti Malik itu untuk mencoba mengetikan nah mencoba untuk mengetikan nah ini diketik oleh tokoh yang bernama Sayuti Malik diketik ini diketik programasinya itu diketik nah setelah itu karena berhubungan dengan waktu kita diminta cepat pada tanggal 17-nya hari Jumatnya ini sudah harus siap dibacakan di depan nah kemudian setelah itu dibacakan lah ini diproklamasikan lah ya di Jakarta tempatnya ya itu dibacakan lah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disaksikan dengan beberapa tokoh ya saat itu yang sangat terkenal ini disaksikan dengan beberapa tokoh Indonesia untuk untuk apa untuk menyaksikan teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno sudah adakah yang pernah melihat isi teks isi teks apa namanya proklamasi proklamasi itu sudah ada yang pernah melihat sudah Pak tapi tulisannya nggak jelas Pak oke ini kita carikan teks proklamasli yang asli sebenarnya banyak ya anak-anak ya jadi di Youtube itu kita bukan di Youtube sih lebih ke Google lah kita bisa banyak belajar lah ini ini teks proklamasi yang asli ya anak-anak ya tungsan tangan yang asli ini ada beberapa coretan ya ada beberapa coretan yang karena saat itu mungkin salah harus ada di harus direvisi seperti ini ini ada coretannya sekarang dimana ini teks asli ini dimana ada tau nggak yang di Jakarta itu loh yang tinggi banget loh di museum di museum ya dia tau dimana dimo nas museum nasional sama bendera yang pertama kali yang dikibarkan itu bendera yang dari jahitan tangan itu juga sekarang yang asli karena sudah tidak bisa dikibarkan kembali itu disimpan dimonas kalau dulu Pak Prada masih kecil itu bendera yang dikibarkan itu adalah bendera nasional yang asli ya itu yang asli dulu yang asli namun karena apa namanya sudah tidak bisa digunakan akhirnya sudah menggunakan apa namanya yang tidak asli lah atau dalam tanah kutip menggunakan yang baru gitu ya karena usia sudah berapa tahun yang lalu selalu digunakan setiap tahun jadi bendera yang asli itu digunakan hanya saat kegiatan proklamasi pagi menaikkan sore diturunkan oke nah itu tadi anak-anak sedikit materi tentang proklamasi nah sekarang nih Pak Prada mau tanya Pak Prada sukanya nanya ya Pak Prada bakatnya itu nanya saya putar ini Pak Prada hobinya tanya ya Allah Pak semoga enggak aku Pak ya 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 oke Danes Afa Tara nah nonet Nes padahal tempatnya agak tengah-tengah ya ini ya sama Sian ya oke Danes menurutmu Danes setelah kita mendapatkan kemerdekaan kira-kira makna dari kemerdekaan itu apa Danes lakukan apa maknanya 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 itu apa toh dari kemerdekaan itu maknanya itu kalau ada proklamasi itu maknanya apa kira-kira maknanya itu ya itu 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 dibantu coba oke danes masih kesulitan dibantu oke kira-kira selamat ya oke dibantu coba maknanya apa sih programasi Apa itu kira-kira, makna proklamasi itu apa kira-kira? Makna, tunggu, bentar. Bentar, aku masih mikir, Pak. Aku masih mikir. Oke, coba yang lain. Cek ya ini. Langsunglah, kita masuk ke makna proklamasi aja. Jadi gini anak-anak, yang dimaksud dengan makna proklamasi itu sebenarnya maksud dan arti, serta bagaimana inti dari perjuangan proklamasi itu. Bahwa yang pertama itu, itu menandai bahwa lahirnya bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Itu makna yang pertama itu bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Kenapa? Karena proklamasi itu merupakan perjelas sejarah. perjuangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita selama 3,5 tahun lebih, itu bisa terbebas dari bangsa penjajah. Karena bangsa penjajah itu kalau penjajah pasti mengambil semua apa yang kita miliki. Jadi, itu menandai bahwa kita sudah merdeka nih. Nah, itu makna seperti itu. Yang kedua, merupakan puncak perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Puncaknya kapan? Ya, puncaknya saat kegiatan itu. Saat kegiatan proklamasi itu adalah puncak dari perjuangan. Walaupun itu masih belum selesai hingga saat ini perjuangannya ya sampai sepanjang hayat. Itu bagian dari puncak perjuangan bangsa Indonesia saat itu ya. Untuk meraih kemerdekaan. Nah, kemudian ini maknanya Indonesia juga diakui oleh dunia luar. Nah, saat itu banyak negara-negara yang sudah mengakui Indonesia merdeka. Ya, banyak sekali. Utamanya negara-negara Islam saat itu. Ya, karena tidak dipungkiri. Saat itu di Indonesia memang warga yang memenuhi Islam itu juga sangat masalah banyak. Gitu ya. Nah, negara Indonesia. Negara yang mengakui pertama kali ini ada Mesir. Saya ingin ke toilet ya, Pak. Ini Mesir, ini kan negara Islam. Terus, Suriah, ini negara Islam. Irak, Lebanon, Yemen, Arab Saudi, Afghanistan. Ini semua negara Islam. Ya, jadi saat itu dunia luar yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah Mesir. Dan negara-negara Islam yang lain. Nah, kemudian maknanya yang keempat. Bahwa Indonesia itu merupakan pencah yang mandiri. Dengan merdeka, kita itu mandiri. Kita bisa melakukan segala aktivitasnya itu sendiri. Segala aktivitasnya ini sendiri. Tidak memperlu untuk campur tangan negara yang lain. Kemudian, maknanya adalah landasan untuk sikap terhadap dunia. Tapi kalau ada pertemuan di dunia, ada di BPP, kita sebagai negara berjaulat bisa menguntungkan sikap. Nah, contohnya seperti anak-anak. Nah, misalnya kalian lagi diskusi itu. Kita mau main apa? Nah, kalau kalian belum pernah main itu kan juga susah. Nanti gimana pendapatnya. Kalau kalian sudah pernah main ini, main itu, kalian sudah punya hak. Aku pengen olahraganya ini saja. Kita mainnya ini saja. Kita punya hak untuk berbicara. Nah, kita punya sikap untuk memberikan pandangan. Kenapa? Kita merupakan negara berdaulat. Nah, ini anak-anak ya. Untuk makna dari kemerdekaan. Insya Allah nanti materi ini akan keluar saat kegiatan PTS. Oke. Nah, saat ini, kemudian, saat ini ya. Pak Perdana akan memberikan sedikit twist. Oke. Pak Perdana akan memberikan 10 soal. Pak, aku pakai HP. Silahkan HP-nya bisa dipakai dulu untuk bermain. Tapi zoom-nya jangan di-close. Bisa atau? Oke. Oke. Untuk link-nya, kita akan bermain. Oke, kita akan... Bermain apa ini ceritanya? Kita akan lubang mancing. Mancing. Mancing, Pak. Tentang seberapa tahun kamu. Soalnya hanya sedikit. Hanya sedikit. Tapi ini waktunya panjang. Nah, link akan Pak Perdana share di grup WhatsApp. Oke. Oke ya. Pak Perdana akan select mode. Ini yang mancing aja. Yang mode, yang mancing. Waktunya 5 menit ya? 4 menit aja. Ya. Maktunya 4 menit. Pergi mana, Pak? Oke. Ntar. Oke ya. Link Pak Perdana copy. Di... Apa namanya? Grup WhatsApp. Anak-anak. Oke ya. Link Pak Perdana copy. Di grup WhatsApp anak-anak. Ntar. Berna copy dulu. Ini masih. Pas ini hujan. Kalau hujan tuh sinyalnya, wifi-nya agak. 6A ya. Grup 6A. Anak hebat ya. Di grup anak hebat. Link. Belajar dan bermain. Menggunakan... Luka. Nggak usah. Ini aja, Wess. Link-nya. Oke. Untuk kodenya. Untuk kodenya. Pak Perdana berikan disitu sekalian ya. Oke. Silahkan nanti bisa kamu beri namamu. Atau nama. Apa namanya? Panggilanmu, Pak. Berapa? Ya, sebentar. Sebentar. Sabar, sabar. Kok dibilangin sewabar kok ya susah. Ini zoom-nya jalan. Tapi WhatsApp-nya ini nggak mau. Padahal kipernyata nyalah loh ini. Sudah terkirim? Belum. Belum. Sudah lah. Ini disini sudah kok. Sudah jalan jalan jalan. Eh? Belum. Belum. Ya, belum ya. Ini dihubungi april juga belum nih. Padahal udah loh ini di monitor. Belum. Masih centang. Itu pak. Kalau satu. Apa jam? Apa jam? Eh, sebentar. Belum bisa ya? Ya, sebentar. Kita tunggu dulu. Ini setting aletopnya baru ya. Sudah. 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 silahkan kalian coba udah-udah kode game kode gamenya 576 995 silahkan boleh pakai nama sendiri boleh pakai nama karakter juga boleh terserah mau pakai nama superman atau ramen silahkan anak-anak ya Allah enggak ada yang kucing ada yang kalau namanya Asep iya nama aku Asep sama Asep kelaikinnya apaan itu kok sama Pak Budi bagus atau kevi 10 oke saya diganti kita gambarnya Pak 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 Salam aku aku kau belas yang air Salam boleh iya iya tak tunggu kita mulai jam 8 lebih 5 5 kira-kira ada 5 menit lagi selamat yang mau minum minum boleh sambil menunggu kita suruh pilih hewan enggak tahu itu sambil apa hewan itu buat karakter aja sebenarnya oke nanti Pak kalau sudah Pak mulai ini kira-kira ada 5 menit 4 menit lagi 4 menit kita mulai ayo Rian sudah ada belum ini Rian Mas Vian Vian 12 12 taruhnya gimana apa taruhnya gimana taruh masuk WA WA habis itu itu masukin kodenya di FI masukin namanya terus pilih karaktermu Pak ini jangan jangan keluar di minimis aja bisa bisa dong masih 12 pemain ayo Pak benar tunggu ini apa game nama nevi perlu login nggak 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 ini apa kodenya kodenya 576 76 95 95 tuh kodenya di jadum ada sama danes danes sudah ada yang sudah adanya danes nisa riuga dita 10 pak budi tanya tanya ganti yang ikut yang ikut sudah 14 anak kurang betul siapa yang hei reka mau nanya hello tapi 576 apa 576 955 955 955 terserah lian mipu oke 15 dua menit lagi kita mulai oke sebelum pak perdana mulai jadi anak-anak ini permainannya permainannya itu kita bermain mancing jadi nanti kamu menekan tombol yang ada di monitor tayar aja lah nanti pancingnya akan turun sendiri oke waktunya soal hanya 10 soalnya 10 tapi yang dinilai itu bukan nilai 100 enggak yang dinilai itu kepatan mengerjakan sama banyak geret itu kan yang kamu pancing kalau tiba-tiba kamu dapet banyak mencil-kecil walaupun kamu cepat menjawabnya rugi jadi itu yang dihitung adalah berat dan waktu nah kalau kamu mau mancing jawabannya bener kalau kamu dapet beratnya contoh nih kamu mancing ikan beratnya 100 kamu bener nilainmu 100 soal nomor 2 kamu mancing beratnya 300 jawabannya salah kamu gak dapet berat tapi nilainmu tetap 100 nah waktunya 4 menit 5 menit ya tadi udah ada setting ya silahkan dalam waktu 4 menit kamu berulang-ulang mengerjakannya ada soal yang mungkin kamu cepat mengerjakan ada soal yang mungkin kamu akan lama mengerjakan oke jadi silahkan bisa dimengerti ya apa yang udah jelaskan ya ya coba dulu karena udah mulai oke mas jam 8 lebih 55 ini sudah ada berapa siswa nih 14 15 15 oke sekarang udah waktunya ya udah kita start siap ya semangat anak-anak siap pertanyaan kemudian jawab ya ya ini masih ada instruksinya oke waktunya 4 menit dari sekarang maksudnya piacan oh klik and word tukas meroklamasi oke waktunya 4 menit dari sekarang silahkan oke dan memimpin ini ya dicoba dulu waktunya masih oke pak budi mulai naik ini santu ibu mulai ada ini wah rachel ini paling berat ini 178 rachel rachel masih memimpin nah bener oke sekarang Mita memimpin kembali memimpin ya ada neskiran ada nana juga yang atau wibu kok turun gimana ini atau wibu oke Mita masih memimpin ya ini kepencet udah bener kepencet oke kiran memimpin oke siap kiran masih memimpin ya wah terigi banget ini ada 256 oh siapa ini kena stun apa ini danes 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 bagus vian mulai naik ini vian waktunya 32 menit lagi kira-kira kiran mendapatkan 1600 mantap benar apa nih dapat spesial apa nih siapa ini kok pakai kamu pakai face siapa ini dari 3500 mantap oke minta sisi nomor 2 1500 maksudnya banget upgrade upgrade minta 20.000 ini minta wibu 18.000 minta 20.000 kan salah salah pencet kok tadi 18.000 langsung 20.000 lbs waduh ini minta tertinggi 20.000 40 detik lagi anak apa ya kenjar apa ya siapa yang dapat kodok banyak ini gak tahu aku dapat kodok 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 bukan salah salah kita masih memimpin ya dengan 22.000 disusul oleh Anto wibu 18.000 kiran 10.000 wah kiran naik ini 19.000 masih 10 lagi kiran nomor satu lima empat tiga dua oke selesai enough oke sekarang final standing nantau wibu eh bentar pak berdana foto dulu snipping tool dulu suaranya ya suaranya ini ada kiran yang pertama yow berit tangan dulu kiran yow share di kelas anak anak ya hasilnya kemudian yang kedua ada yang nomor dua kita beri tepuk tangan dulu oke sip sip terus kemudian yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir gimana sudah hanya sekali mencoba apa sekali lagi sekali lagi ya ingat lagi play again ini sudah pak berna klik untuk play again masih mancing ya besok kita coba ini masih banyak yang lain ada 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 main juga ini bisa ada 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 yang racing balapan kalau racing itu cepat-cepatan siapa yang cepat yang mana bentar masih yang tadi masih di mancing lagi 5 menit tidak lama-lama 5 menit saja cukup ya ini untuk join-nya link-nya sudah pak perdana masukkan ke grup ini ya kodanya permainan kedua 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 oke untuk kodenya kodenya 52 nah ini kode 52 aduh keluar 528 658 658 658 658 658 65 658 658 658 oke ini janes lagi namanya terserah lagi dia terserah mau nama panggilan atau nama apa nama asyam tidur lagi kasih nama perdana dua biar itu yuk jangan parah roti eh sudah lah 12 harusnya kan 15 baru 12 nggak tahu sabar bang 14 tadi kan 15 15 2 lagi kita tunggu ini aneh-aneh kok belum siapa ini yang belum join mungkin enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak ada aset beker wak budi setiawan ada kevin bekam ya boleh oke oke yuk oke yuk sudah ya oh belum masuk yuk ayo tunggu kasih nama dulu ya kan mari mari kita mulai ya ya oke oke kita mulai ingat ini yang ditarik itu tidak hanya benar jawabannya tapi kecepatan dan geret yang kalian dapatkan kalau kamu pas dapetnya ikan yang gede alhamdulillah kalau kalau kecil ya oke selamat mencoba silahkan lima menit dari sekarang mana ya lima belas satu doang disini lu sepuluh lu sepuluh kilo puluh kilo kilo yang tuh heger cuma dapet sekilo aku dapet sepuluh aku cuma satu sebelas lumayan seratus sepatu mulu loh sepatu lima kilo siapa nih oh langsung speedrun ah satu kilo satu kilo beban kali nah ini nah 65 lumayan cincong siapa dapet sepuluh nih penak pirus penak pirus wah kevin berkam nih 800 nih oh kevin berkah dapet rare saya dapet rare legendari mantep langsung ke sebelah sempur langsung speedrun moment ini dapatnya dikit terus aku udah cari jawab speedrun ini speedrun 2 ribu oke dapet 2 ribu depan salah apa ini woy pergi di selayan tinggi 11 ribu kek 18 ribu woy aku dapat aku hilang aku dapat 2 ribu lumayan ternak tumi-tumi burik apa ya oke waktunya tinggal 2 setengah menit lagi lari lari cepetan bacakan text program speedrun debat kecil terus kecil terus cepetan 4 ribu lumayan oke 2 ribu nice 4 ribu siapa dapat ikan ikan kembung siapa nih ikan kembung siapa ini kira kira 42 ribu 54 ribu apa sih kok pada speedrun terus kalau hoki kamu bisa dapat freeze dapat apa itu enak kamu aja bisa ngambil nilai temenmu sebenarnya kalau pas hoki dapat loh ya ini ada yang dapat pause ini apa ini siapa parah nih beban aku aku si si wah minta menyusul danes nomor 4 7 ribu 7 ribu kilo nantoh hacker naik nomor 3 kiran masih di posisi utama 18 ribu 18 ribu gigi 18 ribu nah tanya ini masih belum berazet dari nomor 7 nih 18 ribu 18 ribu 1 menit lagi ya wah kiran 88 ribu 92 ribu 50 ribu kiki minta 58 ribu 2 ribu 2 ribu senderian oke kevin bk naik 65 ribu 4 ribu aduh klip boleh minta ya ini tetap pikiran masih nomor 1 107 530 500 ribu ini pikiran mantap muset speedrun itu bucah ini budi setiawan juga mulai naik siapa kita ini siapa final standingnya juara satu ini ada yang kedua ada Kevin Beckham kemudian Danes Rp99.000 nah ini yang berikutnya ini anak-anak ada Bita terus ada siapa lagi itu ada Yanto Heker ya ini ada Budi Setiawan ada Nana Tanya ada Nisa Rachel Asep Boker Asep Boker Asep Boker ada Nana ada Fafi ada Ataya ada Ataya belum mencoba ini ini masih nol intinya gini anak-anak ya materi tadi itu Pak Rana ambil ya soal-soalnya itu dari materi yang sudah kita pelajari hari ini oke dari kita belajar hari ini paling tidak untuk persiapan PTS anak-anak sudah mendapatkan sedikit informasi ini kita sudah tepat jam 9 lebih 11 oke nanti jam 9 lebih 20 kira-kira atau setengah 10 lah katakanlah nanti Pak Rana akan memberikan link soal menggunakan Google Form namun soal itu ya apalagi tadi tadi Inaya nge-chat aku katanya paketannya abis oh ya iya nggak apa-apa oke nggak apa-apa jadi gini ya nanti setengah 10 kira-kira Pak Perdana akan memberikan soal dalam bentuk deskripsi setahu kamu ya tentang materi hari ini nanti Pak Rana memberikan soal menggunakan link di Google Form oke tapi nilainya nanti dapatnya nul ya nilainya nul nanti karena belum Pak Rana nilai silahkan nanti iya kan belum di koreksi tanggandeng oke ya nah silahkan nanti kira-kira setengah 10 anak-anak bisa apa namanya kita mengerjakan untuk materi ya yang Pak Perdana berikan nanti kira-kira setengah 10 terus seperti yang Pak Perdana sampaikan kemarin jadi ketika kita kegiatan Zoom kita batasi maksimal 1,5 jam ya bukan mengapa terlalu banyak anak-anak melihat di layar monitor ini nanti capek matanya setelah ini pun juga masih ada kegiatan Zoom pelajaran apa pelajaran jauh sama itu kok masa Jawa kok masa Jawa kok masa Jawa kok itu eh besok ya eh TK ya kalau anak-anak selalu stay on di monitor kasih matanya nanti capek oke ya yang penting esensi kita belajar sudah kita dapat oke ya mungkin itu dari Pak Perdana setengah 10 kira-kira ya Okay untuk soalnya silahkan kalian kejakan jawabnya jangan ngasal Oke, jawabannya jangan nasal Karena itu soalnya bukan ABC Bukan pilihan, namun mendeskripsikan Jadi kamu mengetikkan jawabannya Menurutmu Itu susah loh kayak gitu Gak gampang Oke ya Mungkin itu dari Pak Perdana Ada yang mau tanyakan Aku mau tanya Ryuga Ya Ryuga Tugas proyeknya itu kan Ini kita online jadinya gimana Lah kan kemarin sudah dijelaskan Ryuga waktu di sekolah Lupa Pak Tugas proyek itu Kita skip dulu Nanti kalau kita udah luring Nah selama dari ini Kita membahas materi-materi yang keluar di BTS Oke berikutnya siapa Nares Itu tadi aku Masih bingung Kenapa nama Pak Soekarno Sama Pak Muhammad Hatta itu digotong Jadi Soekarno Hatta Ya itu mermuda aja Misalnya gini Contoh di teks proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Nah jadi itu untuk penyebut Untuk penyebutan yang lebih mudah Kalau kita mau pakai nama panjang Bisa gak? Bisa Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Bisa Tentukan terlalu panjang Untuk penyebutan Contoh gini aja Contoh nama jalan Nama jalan Nama jalan yang ada di Semarang Dan nama jalan misalnya Imam Bonjol Itu kalau nama Imam Bonjol Itu panjang loh sebenarnya namanya Itu kan untuk mempermudah Pengejaan saja Soekarno Hatta Di Soekarno Strip Hatta Itu mempermudah Untuk penyebutan saat itu Jadi banyak inisial-inisial Yang digunakan Untuk mempermudah kita Contoh lab school Lab school itu emang namanya lab school Enggak Nama itu laboratorium Sekolah Lah masa nama SDmu SD Laboratorium Sekolah UNES UNES Disingkat loh ya misalnya Universitas Negeri Semarang Kira-kira namanya Panjang apa Anda itu Panjang Panjang Harus disingkat Untuk mempermudah Dalam pengejaan Ini itu naris Terima kasih Pak Oke thank you Maybe Next Who want to say Give question Begin Siapa Oke ya Berarti kira-kira jam setengah Setelah ini Ini kalian bisa beri dulu Pak Perdana akan memberikan link Kerjakan maksimal jam 3 sore Oke ya Sore Jam 3 sore maksimal Minimal Oke Pasti bisa Oke mungkin itu dari Pak Perdana ya Terima kasih untuk anak-anak semuanya Sampai jumpa besok Zoom sesuai jadwal ya Oke Pak Perdana akhiri Dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Yorabil Alamin Oke anak-anak terima kasih Untuk hari ini Salam untuk ayah bundanya Salam untuk Mami papinya Papa mamanya Ayah ibu Papi ibunya Kan sesuai penyebutan masing-masing Ya Pak Perdana terima kasih sekali Ya Oh ini ada salam dari Ana Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Hari Selasa Oke jangan lupa nanti Dijawab Dampingan 10 Kita masih Ya Ya Oke terima kasih Pak Perdana akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah